Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Manusia Muhaymin Iskandar menyampaikan sosialisasi literasi digital akan digiatkan bagi masyarakat secara masif untuk menekan angka kemiskinan baru akibat penggunaan situs judi online di Indonesia. Dalam kesempatan ini, Caimin menyebut penyintas judi online di Indonesia yang terlibat sebanyak 8,8 juta orang dari berbagai kalangan. Ia juga menyoroti soal usaha yang dilakukan oleh pemerintah akan menjadi sia-sia jika masyarakat tidak saling bersinergi satu sama lain. Kalau judi itu ada take and give keberuntungan segala macam, tapi kalau judi online yang paling grassroots itu kita menangkap kecenderungan ada penipuan sehingga kita harus sosialisasikan ke masyarakat. Jadi kita harus bikin literasi kepada masyarakat karena 8,8 juta yang terlibat judi online ini adalah kontributor kemiskinan baru yang setelah menjadi korban akan menjadi penambahan kaum miskin baru. Padahal kita genjet sekuat tenaga, mulai dari kemiskinan ekstrim kita atasi, kemiskinan, rentan, miskin menjadi berdaya dan mandiri. Menyoroti hal ini, Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafid menegaskan literasi digital menjadi sangat penting untuk menciptakan kesadaran dan pemahaman akan efek dari penggunaan judi online. Selain literasi digital yang digiatkan, Mutia menyoroti pemblokiran nomor rekening dari pihak yang terkait judi online dan seterusnya akan dilimpahkan kepada otoritas yang menaungi soal jasa keuangan. Meskipun ini ranahnya online tapi sekali lagi ini melibatkan masyarakat-masyarakat asli gitu ya namanya mungkin judi online penipuan tadi disampaikan Pak Menko penipuan secara online tapi yang terdampak adalah manusia-manusia Indonesia asli. Nah karena itu kita juga bersama tadi sepakat, terima kasih Pak Menko atas komitmennya bahwa kita akan menggunakan aset-aset dari Pak Menko yang berupa sumber daya manusia yang luar biasa banyak di berbagai daerah di seluruh desa untuk juga membantu menggiatkan edukasi ataupun literasi terhadap pemahaman bahwa judi online ini adalah sesungguhnya penipuan secara online. Lebih dalam melalui sinergi yang dilakukan ini diharapkan mampu meredam angka penyintas judi online di Indonesia melalui kampanye literasi digital serta meminimalisir angka kemiskinan baru. Dari Jakarta, Anggada Agung, Berita Nasional TV